Video lawas Ayu Ting Ting berkunjung ke rumah Iis Dahlia pada 2021 lalu mendadak kembali viral di media sosial. Dari unggahan yang beredar, Ayu Ting Ting mengenakan kaos berwarna oranye. Sementara itu, Iis Dahlia tampil dalam balutan kaos berwarna putih. Pada kesempatan tersebut, Ayu Ting Ting membawa kue buatan ayahnya, Rozak, untuk Iis Dahlia. Emaha potong dong itu, kue ayah, Rozak. Kalau mau potong, gue mau minta, ujar Ayu Ting Ting. Ayah bikin sendiri ya? Kata Iis Dahlia bertanya. Dalam video tersebut, Iis Dahlia memotong seraya mencicipi kue buatan kakek Bilki Sumairah Razak tersebut. Ya Allah masih belum bosan aja kue bapaknya, kata Iis Dahlia. Cuplikan unggahan video Ayu Ting Ting berkunjung ke rumah Iis Dahlia ini viral di TikTok dengan atensi sebanyak 2,7 jumlah tayangan. Ayu Ting Ting dan Iis Dahlia, tulis akun TikTok di Rowil dan Syah, ditilik pada Selasa, 30 Januari 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar beragam. Sebagian netizen tampak salah fokus dengan penampilan Ayu Ting Ting. Menurut mereka, pesona kecantikan Ayu Ting Ting terkesan kalah saing dibanding Iis Dahlia. Kok putihan Iis ya kulitnya, tulis seorang netizen. Di sini kulit Ayu gak putih-putih banget, malah putihan C-Iis, kata netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya menebak-tebak faktor Ayu Ting Ting terlihat lebih gelap dibandingkan Iis Dahlia. Warna baju Ayu mencolok, jadi kayak kelihatan gelap kulitnya, sambung netizen lain. Warna baju sama rambutnya bikin kulit dia gelap, kata yang lain. Selain itu, Bo William yang sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal asmaranya. Presenter sekaligus aktor ini beberapa waktu belakangan memang sempat dikabarkan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Bahkan keduanya tak jarang membagikan momen kebersamaan di akun sosial media masing-masing. Kendati demikian, baik Bo William maupun Ayu Ting Ting belum buka suara jika benar ada hubungan asmara di antaranya keduanya. Di jumpai awak media, Bo William justru mengaku belum sama sekali memikirkan soal pernikahan. Ia masih menikmati momen kesendiriannya sambil fokus berkarier. Di zaman sekarang kita sudah masuk di Gen Z, semua orang independen, cari uang, ucapnya. Hidup semua mereka, enjoy life, gak ada patokan nikah, kata Bo William saat grid, ID jumpai belum lama ini. Di kawasan pegedangan, Tangerang, pria berusia 32 tahun ini menyebut, kini ia lebih mencintai pekerjaan daripada harus memikirkan kisah asmara dengan wanita. Asmara sekarang? Asmaraku adalah pekerjaan aku, ucap Bo William. Lebih lanjut, pria bernama asli William Hartanto ini juga beriukur tidak mendapat desakan dari keluarga untuk segera membina rumah tangga. Bahkan keluarganya begitu pengertian dan mendukungnya saat ini. Akan tetapi, Bo William tak menutup diri, dirinya ingin jika suatu saat dipertemukan jodoh yang tepat dan bisa membangun keluarga harmonis. Enjoy life, kalau waktunya datang, menikah, ya let's go, kalau enggak, ya enggak dipaksa juga, tandas Bo William. Sebelumnya Bo William juga pernah tanggapi kedekatan dirinya dengan Ayu Ting Ting. Hal ini tak lepas dari anggapan bahwa kedekatan Bo William dengan Ayu Ting Ting hanya sebatas konten. Memang antara Bo William dan Ayu Ting Ting tampak selalu mesra meski hubungan mereka tak pernah dijelaskan. Tak jarang, kemesraan mereka juga kerap menjadi konten di kanal YouTube milik Bo William maupun Ayu Ting Ting. Tak ayal banyak netizen yang justru menuding bahwa kedekatakan mereka hanyalah sekadar konten biasa. Menanggapi hal tersebut, aktor berusia 32 tahun tersebut memberikan komentarnya, seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi, Rabu, 17 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!